Saya Mohamad Irwansa, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendataan Ruang Kota Semarang. Di pagi yang cerah ini, mungkin kita sedikit berbincang-bincang terkait program PTSL. PTSL yaitu Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Khususnya juga Kota Semarang kita melakukan PTSL ini. Tujuan dan manfaat dari PTSL ini adalah sebenarnya untuk semua tanah di Indonesia, dalam hari ini Kota Semarang, semua harus terdaftar. Tujuannya untuk kemakmuran masyarakat Kota Semarang, untuk mengurangi, mencegah sekitar dan konflik pertanahan. Kemudian untuk pembiayaan program PTSL ini, kebetulan kita berkolaborasi dengan ATRBPN, Kantor Pertanahan. Kita ada anggaran yang kita hibahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang. Untuk menyelesaikan PTSL tahun 2021 tahap pertama. Di Kota Semarang sendiri masuk dalam kategori lima. Ini adalah kategori pembiayaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Artinya maksimal biaya yang boleh dipungut kepada masyarakat sebesar maksimal Rp150.000. Rp150.000 itu sebenarnya biaya untuk pematokan, pemasangan patok dan semua administrasi yang harusnya dikeluarkan oleh masyarakat. Tapi inilah yang kita bantu di program PTSL tahun 2021. Yaitu didaului dengan pendaftaran bidang tanah, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, belum bersertifikat dengan tentunya melibatkan RT, RW, LPMK, Bapinsa, Binkantip Mas, Kelurahan, BPN, dan seluruh yang mungkin terkait dengan tanah-tanah tersebut. Kemudian pelaksanaan PTSL ini mengumpulkan data fisik pengukuran di lapangan. Data pengumpulan, data yuridis dilakukan oleh fokus perkelurahan. Kita sudah tunjuk beberapa kelurahan yang menjadi program untuk pelaksanaan PTSL. Kita sudah melakukan sosialisasi dan di masyarakat juga sudah ada, seperti ini sudah dibentuk semacam panitia kecil, tapi itu masyarakat yang membentuk. Untuk membantu mungkin masyarakat yang kesulitan untuk fotokopi, untuk mengumpulkan data-data administrasi. Konsepnya PTSL ini untuk zonasi penyelesaiannya, ya kita mulai mendekati, merapat, dan menyeluruh. Artinya dari tadi bagian perkelurahan, secara kita dekati masing-masing ke lurahan, kemudian kita merapat lagi ke kecamatan, dan sehingga menyeluruh. Kalau di Semarang, tentunya kita akan menyelesaikan di 16 kecamatan, di 177 kelurahan. Ya, nanti data-data setelah PTSL, semua itu akan teridentifikasi dan diberi notasi itu. Apakah statusnya masuk K1, K2, K3, K4. Kemudian tahapan pendaftaran PTSL, ini yang mungkin masyarakat juga perlu tahu ini. Mulai dari perencanaan dan penetapan lokasi PTSL, kita sudah melakukan, kemudian dilakukan persiapan, kemudian dilakukan penyuluhan dan sosialisasi. Saat ini telah dilakukan beberapa penyuluhan dan sosialisasi di beberapa titik yang ada di Kota Semarang. Kemudian kita kumpulkan tadi data-data fisik, apakah mereka punya surat tanah, kemudian data yuridisnya yang mereka miliki. Jadi, kewajiban peserta PTSL, ya secara fisik harus memasang tanda batas tanah, tadi yang saya sebut harus pasang patok, secara berkotong royong. Kemudian menunjukkan batas bidang tanah yang dikuasai saat pengukuran. Kemudian menyempakati dan menatakan hasil gambar yang ukur. Peserta PTSL secara yuridis, yaitu melampirkan fotokopi EKTP, kemudian kartu keluarga. Kemudian SPPT dan bukti lunas PBB tahun berjalan. Kemudian alas hak atau bukti kepemilikan tanah. Ini bisa letter D, bisa kutipan C, tanah yasan, bisa surat keterangan penguasaan tanah negara, bisa daya data dukung lain. Kemudian mengisi formulir surat pernyataan bermaterai. Isinya antara lain adalah penguasaan fisik, BPHTB, BPH terhutang, itu semua harus clear. Kemudian isian formulir pendaftaran petanah tadi, kita ada formulir 1, ada formulir 2. Ini adalah dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Ini semua dilakukan penelitian, kita kaji, kemudian kita umumkan data-data tersebut, baik data fisik maupun data yuridis. Data fisik tadi yang berupa lokasinya, tanahnya jelas sudah dipatok, kalau yuridis itu terkait surat-surat terkait kepemilikan tanah tersebut. Kemudian semua itu nanti akan dibukukan dan diproses untuk menjadi sertifikat. Apabila masih ada permasalahan hukum, masih ada sengketa, itu tetap akan dicatat. Dan nanti akan step by step, ke tahap akan diselesaikan supaya tanah itu semua nanti bersertifikat. Prinsipnya, ayo masyarakat buat sertifikatmu melalui program PTSL. Dan program PTSL ini akan bergulir di tahun-tahun yang akan datang. Jadi masyarakat tolong disiapkan semua data-data yang, data-data administrasi dan data-data yuridis tadi yang perlu dilengkapin supaya nanti proses PTSL-nya bisa berjalan dengan lengkap. Apabila masih terjadi sengketa dari tanah tersebut, juga tolong segera diselesaikan. Supaya harapannya ke depan program sertifikasi di seluruh Indonesia, khususnya di kota Semarang ini, semua tanah juga sudah bersertifikat. Terima kasih telah menonton!